Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian tahu siapa pada kali ini kita akan membahas next update untuk bulan Juni ini guys yo guys, sebelumnya gue mau minta maaf dulu kepada kalian mungkin di akhir-akhir ini gue jarang upload konten dan sebenarnya sih bukan jarang upload ya lebih kepada faktor alhamdulillahnya tuh ada kesibukan gitu ya kan yang membuat gue belum sempet buat update konten lagi gitu guys oke guys, jadi sekarang kita bahas buat update di bulan Juni ini kayaknya sih gak ada sneak peek ya jadi di beberapa forum resmi media sosial MFF mereka udah menginformasikan untuk next update-nya itu untuk detailnya ya melalui live stream gitu ya kan nah bagi gue sih itu udah termasuk sneak peek gitu dan temanya itu keren banget sih bagi gue ya bagus gitu dan udah excited gitu lah gue nya gitu karakternya yaitu Fantastic Four ya kan nah guys, jadi disini kita akan membahas dulu sejarah dari Fantastic Four ya karakter-karakternya di MFF ini tuh sebagus apa gitu ya kan dan udah lama juga nih dia udah gak dapat update gitu udah lama banget gak dapat update dan baru kali ini gitu dan gue gak tau karakter apa aja yang ada di update kali ini gitu ya kan Fantastic Four ini nah guys, jadi Mr. Fantastic ini sebenernya karakter di awal rilis Epic Wish itu tuh kurang kepake seriusan kurang kepake banget di PvP maupun di PvE gitu ya kurang lah nah terus juga pas di kala itu tuh mereka sebenernya udah ngasih uniform gitu gak lama gitu ya kan gak lama ngasih uniform guys seriusan dari update pertama Fantastic Four ini gitu kan langsung ngasih uniform dan uniform pun gak terlalu kepake gitu guys nah baru-baru kerasa itu ketika di The Maker ini guys ya kan baru-baru kepake lah itu pun sebenernya dia meta alternatif aja gitu dibuat di ABX gitu kan di PvE bagus memang gitu cuman dia tuh kalau meta di ABX nya tuh gak terlalu yang utama gitu kan alternatif aja nah jadi nantinya bakal dipake buat kemana untuk di update kali ini dan gue gak tau ya sebenernya apakah si Mr. Fantastic ini bakalan dapet Tier Four nya tapi kemungkinan besar karena dia karakter utama gitu kan leader dari Fantasy Four kemungkinan ya bakalan dapet Tier Four nya gitu ya kan nah selebihnya sih buat karakter lainnya kayak karakter si Human Torque gitu ya gue gak tau bakal dapet update atau enggak dan kalau kita lihat ya dari bocoran informasi postingannya gitu kan dari picture nya sih ya itu keliatannya sih gue gak tau karakter apa gitu mungkin si Mr. Fantastic sama Sue Storm gitu kan mungkin ya terus di belakangnya gue gak tau tuh karakter yang memang tambahan gitu kan yang di luar Fantastic Four atau memang karakter luar Fantastic Four yang masuk ke member Fantastic Four bisa jadi kayak gitu karena kan Spider-Man aja kan sempet masuk ke member Fantastic Four kan jadi member Fantastic Four gitu ya kan ya mungkin seperti itu gue gak tau nantinya apakah Human Torque ini bakalan dapet update Tier Four nya gitu mungkin gitu atau dapet update di update kali ini gitu kan dapet uniform nya gue gak tau tapi memang Human Torque ini bagus ketika dapet uniform yang klasiknya nih itu kepake banget buat di WBL ya tapi dia gak meta buat di WBX tapi emang ini ngebantu banget buat newbie awal-awal yang ya di WBL-WBL 0 gitu ini sempet booming juga lah bagus gitu kan karakter ini jadi itu sih terus juga Sue Storm ya terus Ding gue gak tau nih Ding ini juga kaleng sebenarnya gak kaleng dia lebih ke support ya di Ding ini gitu kan buat karakter ya Fantastic Four gitu nah nanti apakah dia bakal dapet update nya gue gak tau bakal dapet uniform atau enggak tapi harapan gue kalo misalkan dia dapet update gitu kan dapet uniform nya setidaknya bakalan nambahin buff aja sih karena memang dia juga nambahin buff sih di uniform-uniform yang ada gitu ya kan kalo untuk Sue Storm dia sebenarnya kurang kepake tapi tuh buff nya itu tuh bermanfaat buat PVP gitu biasanya sih anak-anak PVP yang main Lens Conquest kayak gitu guys ya kan nah untuk update nya tersendiri kemungkinan sih Rabu depan ya Rabu depan terus buat live stream nya itu di hari Jumat ya kan kalo diliat dari waktu bagian Indonesia kita ini di jam 8-an sampai jam 10-an gitu kayaknya sih ya kan diantara itulah gitu guys oke guys mungkin gue mau informasikan itu dulu aja untuk di update kali ini ya nanti gue bakal infokan lagi untuk di update kali ini ya kan dan ditunggu video gue selanjutnya salam lorot bawan